Intro Bapak Ibu, sedulur-sedulur KUKB, hari ini saya ingin bercerita tentang lonjakan COVID di Kudus. Dari cerita ini nanti, saya berharap panjenengan semua semakin sadar bahwa sikap abai dan meremehkan protokol kesehatan akibatnya sungguh memilukan. Dari cerita ini, saya juga berharap daerah-daerah lain akan ditanggap sehingga kasus Kudus tidak akan terulang lagi. Mengapa kasus Kudus ini menjadi penting untuk saya ceritakan? Karena kasus Kudus ini kok menurutku berbeda dengan kasus lainnya. Bedanya kira-kira di mana Bapak Ibu? Setidaknya ada dua hal. Satu, kalau kasus yang terjadi di daerah-daerah lain itu ya lande-lande saja lah. Tapi kalau kasus di Kudus ini datangnya seperti air bah, mak piuk, tiba-tiba saja yang terkena COVID melonjak sangat tinggi, melonjak sangat drastis. Selain itu jumlah penderitanya yang meninggal dunia juga tergolong tinggi. Waktu saya diberitahu lonjakan kasus di Kudus itu, saya mak dek, mak teratap, bahwa Jojo ini varian Delta, varian yang kemarin menyerang India. Nah, untuk meyakinkan itu, kemudian dilakukan whole genome sequencing. Diambil 72 sampel dari yang positif COVID. Dan hasilnya, Masya Allah, ternyata 62 di antaranya terkonfirmasi terpapar virus Corona varian Delta. Loh ini kan sama saja varian Delta telah menjangkiti mayoritas warga Kudus yang terkena COVID. Berarti kan kira-kira ya 80 persen lebih itu dari sampel yang ada. Jadi kalau kemarin ada video saya yang mengatakan seolah-olah di Kudus tidak ada varian Delta, itu tidak benar. Video itu sudah dipotong, Bapak-Ibu. Ya, saya tidak tahu siapa yang motong. Tidak tahu apa maksudnya. Tahu-tahu kok, sudah menyebar di medsos. Bapak-Ibu, dulur-dulur ku kapeh, panjaringan pasti sudah perso. Sudah paham kalau varian Delta untuk saat ini adalah varian yang paling guanas. Kata WHO, ini kata WHO loh ya, varian itu 60 persen lebih cepat menular dan menimbulkan gejala yang lebih parah dari varian aslinya. Bahayanya lagi, kalau dulu COVID dianggap lebih mudah menular ke lansia, varian ini justru banyak menyerang anak-anak muda. Gejala utamanya, sakit kepala, diikuti sakit tenggorokan, ada demam-demam dan pilek, bahkan ada gejala yang seringkali nyeri di lambung cukup parah. Nah, Bapak-Ibu, karena varian ini penyebarannya jauh lebih cepat dan penularannya lebih mudah, saya kok kepikiran, jangan-jangan varian Delta yang ada di kudus ini juga sudah masuk ke daerah-daerah lain. Kenapa saya kepikiran seperti itu? Karena waktu saya muter-muter nemui pasien isolasi di Karanganyar, di Wonokiris, Ragen, Temak, Jeporo, dan Gerobokan, mereka semua saya tanya, Bu, Pak, jenengan ketularan Tengpundi, jenengan habis pepergian dari mana? Banyak yang menjawab, saya habis ziaroh, Pak, di kudus, saya habis nganter pernikahan di kudus, saya wira-wiri di kudus, Pak, karena bekerja. Nah, dari jawaban-jawaban itu, saya semakin yakin, varian Delta juga sudah masuk ke daerah-daerah itu. Ini yang hari ini saya pikirkan betul. Saya sudah minta supaya Pemda segera melakukan whole genome sequencing dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif agar kejadian di kudus tidak terulang lagi. Ini sangat penting, Bapak-Ibu, karena langkah antisipatif yang ada di kudus kemarin, dan itu harus kita akui bersama, rasanya kok iya kurang josh gitu, kurang optimal. Sebenarnya, saya yakin, Pemkap Kudus itu sangat mampu. Sekali lagi, sangat mampu. Tapi karena mungkin perlu koordinasi antar pimpinan di sana, dan rasa-rasanya harus diperkuat lagi, birokrasi harus kompak, dan para pemegang otoritas kesehatan di sana, yang mohon maaf, dilalah juga banyak yang positif, agaknya mereka panik. mestinya kalau kita mau belajar dari penanganan COVID-19 satu tahun ini, langkah-langkah antisipasi bisa langsung diambil. Misalnya, begitu tahu ada tren kenaikan kasus, ya langsung saja dicek berapa tempat tidur, tempat isolasi, ICU, semua dihitung kapasitasnya. Kalau dihitung-hitung kok iya kurang, langsung saja disampaikan kepada timnya. Lakukan penambahan. Hitung juga berapa SDM-nya, ALKES-nya, obat-obatannya, semua. Siapkan penambahan. Jika memang situasi itu butuh dilakukan tindakan yang cepat. Bapak-Ibu, kalau masih berat, Anda mau minta tolong kepada siapa? TNI Polri sudah siap. Atau barangkali harus pergi ke universitas minta tolong. Atau bisa juga koordinasi dengan provinsi, agar bisa segera dikirimkan bantuan. Segera libatkan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, relawan. Dan yang penting juga mestinya, langsung siapkan isolasi terpusat. Ini yang bisa bikin masyarakat nyaman, tidak harus pergi dari daerahnya. Gedung-gedung milik negara yang nganggur itu kan bisa dimanfaatkan. Rumah dinas yang tidak ditempati, umpamanya. Ada juga mungkin Rusunawa, atau seperti di Pati itu, Pemkap-nya, nyewa hotel untuk isolasi. Ya, jujur. Saya sering dengar keluhan dari teman-teman bupati, wali kota. Pak, anggarannya mepet. Pak, sudah tidak ada lagi alokasi. Ya, sudah langsung saja lakukan revocusing anggaran. Uang bisa bikin program ini itu? Kok untuk COVID, omong nggak ada anggaran? Dan banyak kemarin laporan yang muncul, termasuk dari Menteri Keuangan, DAO itu 8 persen bisa digunakan lho. Rasanya gudus belum menggunakan. Maka yang lain tolong segera gunakan. Karena penanganan COVID ini kan prioritas. Dan kita kan sudah diberi keleluasaan dari pemerintah pusat untuk melakukan revocusing. Ya sudah, manfaatkan saja. Sudah tahu situasi darurat begini? Buk nggak usah dingel-ngel di weh. Satu lagi, yang penting adalah optimalkan Jogo Tonggo. Kalau Jogo Tonggo di kudus kuat, insya Allah akan ada respon cepat dari level yang terkecil atau level mikro itu. Dan saya lihat ketika muter-muter di kudus, sebenarnya kerenteking hati dari masyarakat itu sudah bagus. Ya, cuma perlu stimulus lah. Perlu sentuhan dari pemerintah. Ketika masyarakat sudah mau bergerak, pemerintah daerah harus mendukung. Kurang menengbaik. Apa menengbaik? Ribu Dewi? Nggak boleh itu. Bapak-Ibu, studi- studiur KUKB, ini saya sampaikan sama sekali tidak ada maksud menyalahkan. Tapi apa yang terjadi di kudus ini jadi pelajaran sangat penting untuk kita yang ada di Jawa Tengah ataupun daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Bahwa penanganan COVID ini harus dilakukan bersama-sama. Pemerintahnya harus kompak dan responsif. Masyarakatnya harus patuh melaksanakan protokol kesehatan. Harus mau dukung juga. Jangan lengah. Jangan meremehkan. Kita saling iling dan ngiling. Jangan sampai seperti yang terjadi di rumah sakit kudus. Lawang pasien COVID kok ditunggu keluargane. Nah yang gini-gini ini harus berani ngilingke. Ayo dilengke. Ini kok kita ingin buatin benar. Ngerti-ngerti? Sekali lagi, terus jaga prokes dan terus jaga kewarasan. Mati-ngerti. selamat menikmati